Oke guys, balik lagi di channel Chadagaming Halo guys Kita akan memberikan tutorial gimana sih bang caranya Biar AM kita itu lurus pake gyroscope Ataupun gyro always on Oke disini kita berikan sedikit tips ya Biar AM kalian lurus Nah disini kalian ambil dulu ya suntikannya Biar boostingan itu bagus Nah ambil MPOR Sama peluru Ambil tas Kalau bisa juga sama PES Soalnya itu nambah juga ke tas Nah inget guys, ambil magazin besar yang instant Terus kalian gak usah ngambil yang kompek, popor Sama vertikal ataupun apa-apa ya Oh sorry kami ambil guys Nah jadi kalian tuh Kalian perlu ini tuh Ambil semua scope Kecuali kali dua ya Soalnya kali dua kayaknya gak guna deh Sama kayak Ravan Soalnya kan kita mau pake LL Tuh ambil aja semua scope Nah guys Kalau udah kayak gitu guys Kita Ketempatnya dulu ya guys Oke ciao Oke guys kita udah sampe nih di tempatnya guys Nah jadi Kalau Kalian mau tutorial Biar AM Giro kita lurus Nah jadi gini guys Triknya Kita tuh harus nembak Ke pohon itu guys Kita coba Apakah lurus atau Masih ke atas Kalau masih ke atas Kayak gitu Kayak gitu tuh Berarti itu tandanya AM kalian belum lurus guys Nah gimana sih bang caranya Biar Biar AM kita itu Bagus seperti pro player Nah gini guys Kita coba dulu AM nya Tuh kan Masih Goyang kan guys Masih ke atas banget Nah kita Kita naikin aja nih Berapa nih Enaknya Nih kita naikin Gironya Misalnya Ke 200 Kita coba Tuh masih naik guys Nah kita Kita coba lagi Kita coba ke 250 Misalnya Tuh gitu aja guys Sampai Oh tuh Masih ke atas ya guys Nah kita Kita langsung aja Kita pulin 300 Ingat ya guys Harus lurus Ke pohon itu Gak apa-apa Nah kita coba dulu Tuh guys Udah lumayan kan Udah lurus banget kan Nah Kalau emang Kalau emang Kita berdiri nih guys Itu emang Kayak goyang Kayak gini Emang kayak gitu Goyangnya Kalau kita jongkok Pasti AM kalian Bakal lurus Tuh Beda kan Apalagi kalian Ngeprone Beda banget guys Tuh Am kalian Lebih stabil Daripada yang tadi Nah Tricknya sama guys Kali 3 Juga gitu Tuh Itu kan masih Ke atas banget guys Nah kalian Tinggal kalian Naikin aja Misalnya 200 Tuh Kita coba guys Oh Masih naik banget guys Kita cobain lagi Se Ke Dikit-dikit aja Kita naikin ya 230 Misalnya Tuh guys Masih naik banget guys Kita coba lagi Naikin Intinya Dikit-dikit aja guys Naikinnya Jangan terlalu Langsung 60 Gitu 80 Jangan kayak gitu guys Kita coba 20 lagi Masih naik banget guys Tapi udah Itu udah lumayan guys Am kita guys Kita coba Ke 270 Wow Udah lumayan banget guys Kita cobain 280 Wah Itu udah lumayan guys Ayamnya guys Nah Kenapa Bang Kok Agak naik sih bang Ayamnya bang Nah Kalian kan berdiri Sama juga Nggak pake Popor Sama grip Lipan Sama kompe Atau plus hider Nah itu emang goyang guys Nah itu Butuhnya Kalian Harus berdiri Kalau Ngelatih Ayam itu Nah Kalau kalian Jongkok nih Beda lagi nih Ayamnya nih Tuh Kalian lihat tuh Tuh Nggak terlalu goyang banget kan Beda sama ini nih Tuh Kemana-mana kan Tuh Berantakan Apalagi kalian ngepron Kayak tadi juga guys Sama red dot Tuh Beda banget kan Lurus banget kan Amnya Nggak pake apa-apa Nah itu gunanya guys Bang gimana Nah Terus kita Lanjut ke Kali 4 Bang gimana sih bang Kali 4 aku kok Susah banget bang Ngepron Bang Nah kalian itu Pasti Sensitive Giro 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 ininya 90 80 Itu sebenernya Nggak Nggak kayak gitu guys Itu khusus sniper doang Nih Kalian lihat nih Giro nya nih Kalau 91 nih Tuh Guys Naik banget kan Aku nggak nahan aim Abjan naik banget Apalagi naik aim Juga bakal naik banget Tuh Nah Jadi nih Kalian Itu Kayak tadi juga guys Naikin aja Sedikit-sedikit Tapi kalau aku sih Nggak langsung sedikit ya Aku biasanya pake 180 158 Eh 185 200 Guys Aku sering pake 200 Nih kalian lihat ya guys Beda banget nih Tuh guys Beri banget kan Nah Disitulah enaknya guys Kalian pake Giro scope Kalau pake ADS itu Menurutku ya ADS itu Nggak terlalu guna guys Soalnya itu cuman ADS itu Kayak gini nih Kita buka scope Nih Tangan kita goyang Tuh Kita goyangin Jempol kita ke Kiri kanan Itu ADS guys Kalau kamera Ini Apa Kalau kamera nih Kayak gini guys Yang penting itu Kamera sama Giro scope Kalau kalian pake Giro scope guys Nah Jadi itulah guys Tutorial gimana Caranya I'm lurus I'm lurus Giro scope Ataupun Giro always on guys Oke Terima kasih ya Udah nonton Kalau kalian suka Sama ini Kontennya Saya bikin guys Part 2 nya Mau solo squad Atau Tutorial gimana Caranya Reflex Paling Mantap guys Aku ada Satu trick Biar Reflex Kalian itu Makin jago guys Oh iya guys Satu lagi Kenapa aku Pake Sensitab Kali 3 nya Tinggi banget guys Jadi gini guys Kalau ada Mobil guys Tuh enak Banget guys Kita Pake Giro scope Nih Misalnya Mobil lewat situ kan Kita tuh Enak banget guys Nge Nembakinnya gitu loh Tuh Misalnya Mobil lewat situ Tuh guys Enak banget kan Tuh Itulah gunanya guys Kalau Sensitab Tinggi itu Bakalan Enak banget Nembak Mobil Soalnya Kalau Tapi bang Kenapa Misalnya Sensitab Giro kita Tinggi Itu geternya Makin kuat bang Nah itu Emang kayak gitu guys Jadi kalian Perlu Training Harus Belajar Gimana caranya Ayam kalian Biar lengket Ataupun Biar mantep lah Istilahnya Nah Ingat guys Soalnya Nembak mobil itu Ngaruh banget guys Di turnamen Maupun Klasik Oke guys Segitu aja Terik aku guys Ataupun Tips aku Tutorial Caranya Lulusin I'm Giro Always On Oke guys Terima kasih Udah nonton videonya Jangan lupa Like Comment Subscribe Di Share Jangan lupa Aku Bakalan Bikin Konten Saran aja Guys Komentar Apa aja Kontennya Oke See you Next time Bye Sub indo by broth3rmax